Halo selamat datang di terjemah ini kali ini kita menerjemahkan buku buah singkris kelas bas halaman 48 dan 49 nah kita sambungan yang kemarin yang video sebelumnya tentang analitik ya essay ya nah kita lanjut ini langsung ke bentuk penjelasan dari bagian yang di atas ini ya nah judul judul itu harus menyampaikan tentang topik dari tulisan yang akan kita buat jadi harus secara umum orang sudah tahu dengan melihat judul ini orang sudah tahu bahwa apa pembahasan yang akan dibahas dalam tulisan kita itu yang kemudian introduction pengantar nah di introduction ini merupakan poin awal ya dari essay eksposisi nah awalnya harus di introduction ini di introduction juga kamu menyatakan topik dan mendudukkan sudut pandang kamu atau tesis statementnya tentang apa yang akan dibahas pada essay tersebut kemudian kemudian statementnya pernyataannya haruslah pernyataan yang emosional atau sebuah pertanyaan yang mengundang perhatian orang untuk membaca jadi di introduction ini kalian harus menuliskan bagaimana di introduction inilah orang akan menentukan apakah dia akan membaca keterusannya atau tidak apakah menarik atau tidak itulah di pentingnya introduction makanya dia harus menjadi an attention grabber penarik perhatian dan juga di introduction ini adalah gambaran dari poin-poin atau permasalahan yang kamu rencanakan untuk membuat atau untuk mendukung tesis atau argumen kamu tersebut jadi disini akan tergambar bagaimana apa saja argumen yang akan kamu buat atau alasan-alasan kenapa permasalahan ini penting untuk dibahas lanjut body atau batang tubuh nah ini berisikan seri dari argumen untuk meyakinkan audien jadi ada beberapa buah argumen yang akan kamu sampaikan pada bagian batang tubuh ini dan masing-masing paragraf dimulai dengan sebuah argumen yang baru jadi seandainya ada di batang tubuhnya ini ada tiga argumen yang akan kamu sampaikan kalau jadi ada tiga paragraf juga jadi tiga argumen tiga paragraf artinya total esai kamu itu ada lima paragraf paragraf pertama introduction batang tubuh tiga dan konklusi atau kesimpulan ada satu terakhir lanjut ciri-ciri batang tubuh masing-masing paragraf harus mempunyai sudut pandang utama kemudian ada alasan kenapa sudut pandang itu harus dijelaskan dan bukti-bukti untuk mendukung permasalahan atau yang akan kamu sampaikan pada paragraf tersebut sebagai contoh kita lihat di global warming ini ini ada satu dua tiga tiga argumen ya tiga main main point ya ini yang pertama ya evidence ya yang kedua dan ketiga ini permasalahannya ada jelas nah masing-masingnya ada argumen ya yang mana dia ya ini argumen pertama menyatakan bahwa eh aktivitas manusia telah berubah eh telah berubah atmosfer dari bumi kita nah yang pertama yang kedua berdasarkan penelitian ada bukti bahwa penggundulan hutan telah dilakukan di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya di seluruh dunia nah ini berbahaya nah begitu juga dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya nah jadi ini ada tiga argumen yang dan seluruh paragrafnya ada lima ya menggunakan kata-kata emosional kata kerja mental dan kata hubungnya saling sebab akibat untuk meyakinkan si pembaca ya masing-masing paragraf harus secara logis harus secara terhubung secara logis masing-masingnya itu dari masing-masing paragraf terdahulu dan terhadap pernyataan atau pokok permasalahan yang sedang dibahas jadi tidak boleh melenceng dari topik pembahasan yang sedang kita bahas pada bagian introduction nah dan terakhir conclusion nah di conclusion ini kalian harus menuliskan mengulangi ya mengulangi dari tesis statement atau menekankan pentingnya permasalahan yang kamu sedang bahas dan terakhir adalah mengambil kesimpulan dari pernyataan dari seluruh pembahasan yang kita lakukan nah itulah terjemahan dari halaman 48 sampai 49 mudah-mudah bermanfaat jangan lupa subscribe dan like sampaikan pada guru dan teman sampai jumpa amin sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa